Petugas pemadam kebakaran berhasil menangkap seekor ular berbisa yang masuk ke rumah warga di Kota Palangkaraya, Kalimata Tengah. Diduga ular yang tengah bersembunyi di bagian dapur tersebut dalam kondisi kelaparan dan hendak mencari makanannya. Tim Reskyu Damkar berusaha menangkap seekor ular berbisa jenis ular air yang masuk ke rumah warga di Jalan Badak 4, Kecamatan Jekandraya, Palangkaraya, Kalimata Tengah. Dengan hati-hati sambil menghindari patukan ular, petugas akhirnya berhasil menangkap ular dengan panjang sekitar 1 meter menggunakan tongkat penjerat. Diduga ular yang tengah bersembunyi di bagian dapur rumah warga tersebut dalam kondisi kelaparan dan hendak mencari makanannya seperti ikan dan tikus. Penangkapan ular berbisa masuk rumah warga tersebut atas laporan pemilik rumah melalui call center pemadam kebakaran Kota Palangkaraya dan langsung ditindak lanjuti. Menerima informasi bahwa di Jalan Badak 4 terjadi ada seekor ular yang masuk di dalam rumah. Penelpon minta tolong kepada tim Reskyu 112 melalui call center. Ular itu minta diamankan. Setelah dimasukkan ke dalam karung, ular yang sempat meresahkan pemilik rumah tersebut kemudian dibawa petugas ke hutan yang cahau dari pemukiman warga untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, INews, Pelaporka.